Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain kembali lagi di channel happyo kali ini kita akan membahas cara verifikasi pin google adsense menggunakan KTP kenapa menggunakan KTP karena pin yang kita minta itu sudah atau tidak tidak terkirim ke alamat kita ada dua kemungkinan mungkin dari alamat kita yang salah atau biasanya dari antar postnya tidak dikirimkan jadi kita harus verifikasi manual caranya kita langsung saja masuk ke google adsense kita ini sudah masuk sini langsung saja klik yang tanda tanya ini oke kita klik kita tunggu sebentar ini sudah keluar bantuan karena tanya ini mengenai bantuannya disini banyak untuk bantuannya kita akan untuk verifikasinya klik nomor pengenal pribadi atau yang dalam kurung pin klik sini kita tunggu sebentar ya ini masih loading nah ini sudah loading ini silakan disini kan ada pertanyaan bentar ya saya besarkan dulu biar enak oke ini sudah saya besarkan yang pertama harus kita lakukan yaitu jawab pertanyaan ini apakah penghasilan Anda lebih besar dari nilai minimum verifikasi kalau iya klik ya ini bentar ya oke kalau sudah iya nanti akan keluar pertanyaan selanjutnya sudahkah Anda menerima pin klik tidak kebawakan apakah Anda sudah meminta pin 4 pin mengganti bilang iya ini sudah jika sudah nanti akan keluar untuk memasukkan pin ke akun Anda memiliki waktu 4 bulan jika 4 bulan tidak masuk atau tidak di verifikasi iklan kita akan hilang jadi untuk verifikasi manual ini kita hubungi ini klik hubungi kami oke kita tunggu sebentar masih loading setelah itu itu akan keluar seperti ini nama kita kasih nama ini nama kita harus sesuai dengan yang ada di google adsense kita alamat kita oke kita isi sesuai dengan alamat terus id adsense kita ini kita disini id adsense itu ada di google adsense itu di akun ini kita klik akun bantuannya tidak apa-apa nanti biarkan saja oke sebentar ya masih loading oke id pelanggannya ini nomor penayangan kalian copy kalau sudah di copy langsung saja pastikan di sini ya pastikan di sini ini ya oke setelah itu pilih file ini file nya ini untuk pin pin nya oh bukan pin maaf untuk ktp kita ini kalian baca ini sesuai dengan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah jadi harus ktp ya jangan lain oke ini untuk ngirim setelah itu kalian kirim setelah dikirim nanti akan keluar email email dibaca ikuti instruksi selanjutnya ya oke sampai disini saja untuk cara verifikasi pin google adsense dengan cara menggunakan ktp sampai di ketemu di tutorial selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen ya dan share video ini ke teman-teman yang kebingungan mengenai pin google adsense oke saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam happy you